Intro Mesir kerahkan rudal pertahanan udara seperti milik Indonesia ke perbatasan Israel. Mesir mendadak mengarahkan berbagai kesatuan tempurnya Kerafah yang berbatasan dengan Israel. Manuver militer Mesir ini jelas mengundang perhatian Israel. Jujur saja, Israel lebih takut berurusan dengan Mesir ketimbang Iran atau Arab Saudi. Angkatan bersenjata Mesir merupakan yang terkuat di Timur Tengah. Mesir punya alut sista amat banyak untuk membahayakan posisi Israel. Dalam perang Yom Kippur, meski Israel menang, Mesir benar-benar membuat merepot mereka. Mesir menjadi negara Timur Tengah yang melakukan perjanjian perdamaian penting dengan Israel di Camp David yang terletak di Taman Gunung Chathoptin, Maryland, Amerika Serikat. Perjanjian damai itu dikenal dengan nama Persetujuan Perdamaian Camp David. Praktis sejak saat itu, Mesir tidak lagi membantu perjuangan persenjataan Gaza. Meski demikian, Israel tetap waspada dengan Mesir. Setelah militer mereka tertidur tidak menghadapi lagi eskalasi perang selama 50 tahun, kini Mesir mulai menggeliat. Singa Gurun itu mulai mengaum karena Presiden Abdel Fattah LCC baru saja mengumumkan penguatan Angkatan Bersenjataan Negaranya. Hal ini mencerminkan beberapa pertimbangan. Meningkatnya ancaman keamanan domestik dan regional, tekanan dari Washington untuk mengarahkan dan meningkatkan kinerja militer, dukungan eksternal tambahan untuk militer Mesir yang diberikan khususnya oleh Rusia dan Perancis. LCC menegaskan bahwa militer negaranya harus menjaga maruanya di hadapan barat terutama Israel. Mesir punya cara ala Soviet, mengalahkan Israel. Mereka akan mengandalkan pertempuran darat besar-besaran, kuantitas mengalahkan kualitas. Namun, cara ini mulai ditinggalkan perlahan dengan mengubah gaya main militer Mesir jauh lebih modern. Ini saat pergerakan ke Rafah. Mesir mengerahkan sistem pertahanan udara seperti yang dimiliki Indonesia, yaitu S-75 Devina. Di Indonesia, S-75 Desipmina sudah pensiun tapi masih aktif dipakai Mesir. Mesir juga mengerahkan MBT M60 ke Rafah. Meski tergolong hadut tua, Mesir memodernisasi S-75 miliknya dan diberi nama Tayir As-Sabah. Patut ditunggu gebrakan Mesir di Rafah? Apakah konflik bersenjata melawan Israel akan melutus kembali? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!